Halo para pemirsa, bagaimana kabarnya? Seperti biasa, selamat bergabung kembali di channel ini. Tentunya, channel yang akan selalu memberikan kalian informasi-informasi menarik dan juga bocoran tentang apa saja yang akan terjadi pada episode selanjutnya dari sinetron suami pengganti. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini, Selin berniat untuk menjalankan misinya dengan berpura-pura baik di mata Ariana agar ia bisa mengembalikan kepercayaan dari Ariana yang dulu pernah hilang. Tentu saja hal itu dilakukan untuk bisa mendekati Saka. Selin berharap dengan dirinya berperan sebagai orang baik, nantinya Saka akan kembali peduli kepada Selin dan pada saat itu Selin bisa benar-benar menguasai permainannya. Tetapi kita penasaran dengan apa yang akan terjadi, mengingat Ariana mungkin saja tidak akan terjebak untuk yang kedua kalinya. Baik para pemirsa, untuk mengetahui semuanya silahkan simak video ini sampai habis. Namun, khusus untuk kalian yang baru saja bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe. Tetapi jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian juga selalu bisa mendapatkan informasi-informasi penting lainnya seputar sinetron kesayangan kalian dari channel ini. Baik para pemirsa, tanpa berapa lama lagi untuk mengetahui persis apa saja yang akan terjadi, kita akan sedikit mengulas episode sebelumnya terlebih dahulu. Untuk itu, please stay on video and let's see what's happen. Pada episode yang lalu kita melihat bagaimana Ariana datang ke cafe tempat di mana Bona bekerja. Lalu pada saat itu, Ariana mendesak Bona untuk menelpon Saka. Tentu saja Bona bingung pada saat itu karena ia tidak tahu harus berbuat apa-apa. Di sisi lain, Bona tahu bahwa Ariana kemungkinan ingin menjebak Saka ya guys. Namun karena terus didesak oleh Ariana, Bona pun tidak lagi bisa berkata apa-apa dan tidak bisa menolak permintaan Ariana untuk menelpon Pak Saka. Dengan rasa ragu dan juga khawatir, akhirnya Bona pun menghubungi Saka pada saat itu. Tanpa mengetahui persis apa tujuan dan maksud dari Ariana menyuruh Bona sendiri yang menelpon Saka. Tetapi tentu saja Bona tahu bahwa maksud dan tujuan dari Ariana mungkin saja untuk menjebak Saka. Singkat cerita, Saka pun berhasil dihubungi oleh Bona dan benar saja. Tanpa basa-basi, Saka pun langsung berkata kepada Bona bahwa ia tidak perlu berkata kepada Ariana ataupun memberitahu Ariana bahwa baru saja Saka mampir ke kafe tersebut. Lalu santak saja ketika Ariana mendengar semuanya, ia pun terkejut karena saat ini Saka kembali menjadi seperti dulu di mana Saka tidak lagi bisa menjadi orang jujur dan Ariana pun sudah mungkin kehilangan kepercayaannya terhadap Saka. Oke para pemirsa, itulah tadi sedikit ulasan di episode sebelumnya dan untuk episode selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Saka akan terbojok oleh Ariana. Setelah kejadian tersebut, tentu saja Ariana tidak akan mudah percaya dengan Saka. Justru sebaliknya, Ariana akan mengandalkan semua proteksinya untuk bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh Saka. Alhasil, kemudian Ariana akan mendapati fakta bahwa sebenarnya Saka selama ini mendekati dan masuk ke dalam hidupnya Ariana itu mempunyai agenda yaitu untuk membalaskan dendam di masa lalu terhadap Pak Kusuma. Dan pada saat itu terjadi, Ariana pun akan semakin hancur dan tentu saja siapa yang diuntungkan itu adalah Selin. Tetapi tenang saja guys, karena peristiwa tersebut justru kita bersyukur karena setelah tahu Saka akan menjadi orang yang paling menyesal seumur hidup karena ia sudah terjebak dalam permainannya sendiri di mana kita tahu Saka sudah benar-benar mencintai Ariana saat ini. Baik para pemirsa, demikianlah ulasan serta prediksi untuk sinetron suami pengganti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.